Halo peternak, bertemu lagi di channelnya Presiden CKR Hari ini Presiden CKR mau mereview mesin tetas yang kapasitas 100 butir ya Bentuknya seperti ini Untuk sistem kerjanya sendiri ini masih manual ya Menggunakan sistem merah keser Ini pintunya dibuka Dibukanya digeser supaya suhu di dalam ruangan itu stabil ya Jadi hanya dibuka sedikit Tinggal dimasukkan tangannya dan digeser api Sama juga Tinggal digeser api Nah, coba saya buka dulu Nah, ketika penggeser yang dilakukan Saya kasih contoh dengan telur ya Ini ada telur Ini masih baru saya ambil dari tempat pengeraman Saya kasih kode kunci saja Di sini A Di sini B Ini semuanya Ini A ya Lalu ini B Ini A juga Biar teman-teman lihat Nah, ketika raknya digeser Maka telurnya itu akan berputar Nah Jadi nanti B-nya itu, huruf B-nya itu di atas Ini B ya A-nya Di bawah Lalu ketika kita geser lagi ke sini Itu A-nya akan kembali di atas Nah, itu sistem kerjanya seperti itu Untuk rak geser yang manual Rak geser yang manual ini Menggunakan Termostat digital ya Ini belum saya pasang Termostat digitalnya Serta Instalasi listriknya Nah, ini termostat digitalnya Nanti juga teman-teman akan mendapatkan Termometer kayu Lalu satu lagi adalah Higrometer Nah, ini adalah kunci penatasan telur Jadi ada termostat Untuk mengatur suhu Lalu ada termometer digital Untuk pengecekan suhu Satu ruangan full Lalu ada lagi Higrometer Nah, rencananya Mesin petas yang kapasitas 100 butir ini Akan saya pasang Lima buah Lampu pijar Jadi dalam Nantinya di atasnya itu Akan saya pasang Lima buah lampu pijar Kita pasang dulu ya Nanti setelah jadi Akan saya review kembali Ya, ini adalah Masin petas yang kapasitas 100 butir Sudah saya pasangkan Termostatnya Cuma belum 100% Karena ini bentuknya portable Tinggal kita colokan Nah, ini sistemnya adalah Menggunakan Menggunakan Satu lampu utama Dan Empat lampu Yang Menyala itu Sesuai suhu Atau ketika suhu Di bawah Yang kita setting Itu Maka lampu empat ini Akan menyala Namun Setika suhu Sudah maksimal Maka keempat lampu ini Akan mati ya Yang pojok-pojokan Menyesakan Satu lampu utama Yang ini Jika teman-teman Belum jelas Kita mendekat ke Termostat digitalnya Ini Termostat digitalnya ya Saat ini Suhunya 30,5 Nah Seandainya Suhunya itu Coba saya cek dulu Saya setting berapa Ini Ini Nyalanya Di angka 36,5 Lalu ini Suhu sekarang Matinya itu Di 38,5 Jika nanti 38,5 Itu Nanti Lampu Yang keempat Itu Akan Mati ya Sekarang Kita fokus dulu Ke Termostatnya Ketika suhu sudah mencapai Angka 38,5 Maka lampu Empat buah lampu Kelaburus ini Akan mati Mengisahkan Satu buah lampu Yaitu Lampu utama Lampu utama ini Tidak akan pernah mati Selama Ada Adaratistik Yang masuk ke Pasit Nanti Ketika suhu Di angka 36,5 Maka Lampu Empat ini Akan Menyak Setelah Setelah Sebenarnya Masih 38 Berapa susunnya 37,7 Ini kita cek Apakah nanti Di angka 36,5 Lampu ini Akan Menyala Yang pojok Pojok Ini Ini Sama Pojok Nah Ini Mesin Tetas Kapasitas 100 Yang menggunakan Satu lampu utama Yang tengah Dan Empat lampu Yang otomatis Oke Setelah ini Akan saya coba Packing Dan akan Saya kirimkan Ke Subscriber Presiden Ceker Nah Ini Setelah Di packing Jadinya Seperti ini Yang tadinya Besar Panjang Sekarang Ukuran Tingginya Kurang lebih Sekitar 20 cm Jadi Ini Bentuknya Portable Oke Terima kasih Sudah menonton Video saya Jangan lupa Klik Tombol Subscribe Ini Sudah Sampai Di JNE Sudah Ada Resinya Tinggal Kita Kirim Mudah-mudahan Selamat Di perjalanan Dadah Mesin Tetas Salam Zeker